Tereng Wilis adalah salah satu kawasan yang berada di selatan Kaki Rinjani, tepatnya di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Kawasan ini sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai mengembangkan destinasi wisata dengan konsep ekowisata di mana berfokus pada kegiatan wisata berbasis alam tanpa ada sentuhan yang terlalu berlebihan. Salah satu yang ditawarkan yakni camping ground dengan view lembah dan sungai dan sumber air yang banyak. Sungai ini pun mengalir dari perbatasan Lombok Tengah hingga Lombok Timur. Bahkan airnya pun tetap jernih meski diguyur hujan semalaman saat saya bermalam di sini. Airnya yang benar-benar segar dan jernih ini adalah salah satu alasan dan saya mendirikan tenda di dekatnya. Belum mati. Kita coba sekarang di Pemilis ini. Karena tadi malam hujannya lumayan besar. Dari jam setengah dua belas malam sampai subuh. Airnya benar-benar segar. Tereng wilis yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada sebagai daya tarik wisatawan. Desa yang berada di kawasan selatan Rinjani ini memang memiliki bentang alam yang sangat indah, subur, dan kaya akan hasil alam. Alamnya pun menyimpan sejuta potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung. Tereng wilis ini memiliki area kem yang sangat banyak. Selain di area bawah atau lombah yang dekat dengan sumber air dan memiliki area datar yang sangat luas, teman-teman juga dapat mendirikan tenda di area atas atau bukitnya. Sekarang saya sudah sampai di salah satu spot kem area yang berada di Trang Wilis. Tapi rencananya saya akan turun ke dekat sumber mata air karena di sana yang paling banyak air dibandingkan dengan membangun tenda di atas ini. Namun jika kalian memutuskan untuk membangun tenda, kem area ini sudah sangat layak. Bahkan di sini lahan datarnya cukup luas dan kalian dari atas ini pun sudah bisa melihat pemandangan sungai yang berada di Trang Wilis tepat berada di bawah saya ini. Bahkan hutan-hutan yang termasuk kawasan Gunung Rinjani pun kalian bisa lihat. Benar-benar sangat luas dan mantap. Sekarang kita akan lanjut menuju ke area dekat air itu area camp selanjutnya. Sekarang beginilah suasana pagi hari di camping ground Trang Wilis. Sejauh ini tempatnya bisa dibilang benar-benar bersih banget dan alami. Dan perlu kalian ketahui juga area ini sudah merupakan area dari TNGR Nama Nasional Gunung Rinjani. Mantap! Dan beginilah suasana sekitar di pagi harinya. Suasana sekitar area camping ground. Di belakangnya sumber air kita bisa mandi tapi nanti kita mandi habis sarapan. Potnya bagus sumber air banyak dari parkiran gak begitu jauh Cuma minim fasilitas walaupun sudah bernitra dengan masyarakat. Area campnya banyak bisa di atas-atas bukit. Mungkin ini ada di salah satu bukitnya. Nah, gimana menurut kalian? Beberapa aktivitas wisata dapat teman-teman nikmati di kawasan ini seperti soft trekking yakni melewati hutan hujan tropis ke beberapa air terjun. Hanya saja camping ground ini minim fasilitas meskipun sudah bermitra dengan masyarakat. Ini adalah rumah pengelola dan loket registrasi untuk masuk ke area camping ground Terengwilis dengan total biaya sebesar 12 ribu rupiah. Di rumah pengelola di rumah pengelola inilah kita dapat menitipkan motor kita. Dari rumah pengelola ini teman-teman mesti berjalan sekitar 10 menit untuk sampai dan memasuki area Taman Nasional Gunung Rinjani yang berupa area hutan. Jadi, tertarikkah teman-teman mengunjungi camping ground Terengwilis? Sekarang kita sudah memasuki kawasan hutan milik Taman Nasional Gunung Rinjani dari sini kira-kira untuk sampai ke area camping groundnya tidak begitu jauh mungkin sekitar 12 menit menurut warga yang berada di sekitar sini Ayo kita lanjut menuju ke area camping groundnya selamat menikmati 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 selamat menikmati